Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Rina di video kali ini saya akan membuat roti atau fatira maghrib ya roti bunga oke kita mulai ya di sini ada satu gelas air masak ya kemudian kita masukkan satu gelas susu susu hangat ya teman-teman airnya juga hangat kemudian kita tambahkan gula yang satu gelas kalau enggak suka manis boleh dikurangi ya teman-teman kemudian tambahkan 2 sendok teh ragi instan telur satu biji atau satu putih kemudian garam secukupnya tambahkan vanilla satu sendok teh satu sendok makan juga atau hal ya juga putih kemudian aduk hingga tercampur kemudian kita tambahkan minyak sayur 2 sendok makan aduk hingga tercampur kemudian kita tambahkan tepung dari buah enam gelas kemudian kita mixer sampai kalis ya teman-teman disini saya sudah siapkan talang dan diolesi dengan kertas minyak dan ini adonannya sudah naik dan kita buat belatin menjadi 13 atau terserah teman-teman ya dan disini saya sudah pipihkan tapi kemudian saya tambahkan krim coklat ini suka-suka aja teman-teman isinya mau coklat mau keju boleh kita ulangi lagi kita ulangi lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini saya isi keju lagi teman-teman kem keju dan ini untuk tengahnya ya kita gulung ya teman-teman nah disini kita taruh mangkuk ya biar seperti bunga begitu ya dan ini kita diamkan hingga pengembang kemudian kita oven selama kurang lebih 25 menit api atas api bawah dulu kemudian api atas disini saya menggunakan krim lotus ini kita panggang seperti roti ya teman-teman nah ini hasilnya teman-teman yang udah saya oven ya ini sangat lembut sekali teman-teman teman-teman harus mencobanya di rumah oke teman-teman sampai disini dulu ya jika videonya bermanfaat jangan lupa like, comment, and share dan juga subscribe hasilnya lembut banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati